Pengen cepat ketemu jodoh ya Allah, apa pengen cepat dapet pekerjaan ya Allah, itu doanya ya Kita tuh pengennya cepat, pengennya cepat-cepat dikabulin, oh yaudah Kalau memang pengennya cepat, dikasih ujiannya bertambah Ditambahin sakitnya, ditambahin sedihnya, ditambahin kecewa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alih sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Arfa di Papua Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke sini Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe Dan teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Armelia Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang mau order buku Jangan Pernah Lelah, ada Nikmati Setiap Sholawat Ini buku pertama aku, yang masih mengorder teman-teman bisa langsung hubungin admin aku ya, nomor adminnya disini Kalau misalnya mau order via Shopee juga bisa, tapi hubungin dulu aja si adminnya Nanti sama admin diarahin ke Shopee-nya ya Harganya cuma Rp55.000 Tuh seperti ini dalamnya ya teman-teman, disini ada kisah dari aku sendiri Pengalaman pribadi aku, pengalaman dari beberapa orang gitu Keluarga ku, teman-teman dan juga semuanya ya yang ngalamin berkah dari bersolawat Ada jenis-jenis sholawat, buat yang belum hafal sholawat munjiat, disini ada sholawat munjiat Jadi kamu bisa baca sholawatnya sambil baca teksnya, nanti kan lama-lama bisa hafal ya Mudah-mudahan bisa menambah semangat teman-teman dalam bersolawat, amin Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya Assalamualaikum Mbak Amel, Waalaikumsalam Maaf saya mau kirim testimoni saya Saya sudah kirim testimoninya, cuma salah kirim, kirimnya ke admin Mbak Amel Jadi saya teruskan aja ke Mbak Amel ya, maaf salah kirim Assalamualaikum Mbak Amel, perkenalkan saya Arva dari Fakfak, Papua Barat Saya mau memberikan testimoni saya tentang dahsyatnya sholawat Saya seorang mu'alaf, sudah 4 tahun, tapi 2 tahun ini baru saya menjalani dan mempelajari ilmu Islam Singkat cerita, saat seorang janda, anak saya satu, oh mungkin saat masih janda kali ya Anak saya satu dari suami pertama, dari suami yang beragama Nasrani Karena sudah tidak sejalan prinsip hidup kita Jadi saya memutuskan untuk berpisah dari suami pertama Saya menjanda dari 2011 sampai 2018 Saya memulai hidup baru dengan suami kedua Saya mu'alaf karena awalnya mau mensahkan pernikahan di mata hukum dan agama Biar tidak berbuat dosa Singkat cerita, saat saya menikah banyak tantangan dari orang tua, terutama mama saya Karena saya masuk Islam Sempat dipisahkan dan saya lari ke Makassar selama satu bulan Karena saya seorang PNS, jadi saya harus balik melaksanakan tugas saya Sejak saya kembali ke daerah saya, Fakfak, saya dipaksa kembali ke agama awal saya Nasrani Tapi saya tidak mau, karena pertama saya sudah menikah sah, yang kedua saya sangat takut mempermainkan agama Saat itu orang tua saya tidak mau bertemu saya Kemudian di jalan saya selalu sapa, tidak direspon Saya sedih sekali, tapi saya bersabar selalu dan selalu menyemangati diri sendiri Bahwa ini adalah cobaan, jadi saya bisa dan harus lalui Saya tidak diakui, anak suami saya tidak disukai dan tidak dianggap Ketemu anak dan biayai boleh sekolah tidak sekolah karena itu katanya uang haram Karena saya Islam Dari 2018 sampai 2021 Saya mulai mengenal sholawat di tahun ini Mbak Amel Saya selalu sholawat, kedajatan sholawat sangat saya percaya Mbak Amel Di tahun ini, baru semua doa dan harapan saya kepada Allah terpenuhi satu persatu Orang tuaku, terutama mama saya, sudah mulai ikhlas menerima saya dan mulai mengakui suami saya, anak mantunya Mbak Amel, awal saya mau bersolawat itu karena mau terlepas dari utang riba Tapi semenjak sholawat, memang utang saya dibantu sedikit-sedikit Tapi dengan sholawat, Allah SWT menjawab doa saya dan membantu saya menyelesaikan masalah saya dengan orang tua saya dulu Saya sangat bersyukur semua beban saya mulai terangkat satu-satu, Masya Allah Di situ saya mulai yakin bahwa dengan sholawat tidak hanya membantu dalam bentuk materi Tapi dengan cara membolak-balikan hati Tidak ada manusia, siapapun bisa membolak-balikan hati dengan secepat itu Mbak Amel, saya sedih sekali, Allah selalu membantu saya Dengan semua yang tidak mungkin buat kita, tapi selalu mungkin buat Allah Saya sampai mengucapkan terima kasih buat Allah Bahwa ya Allah, engkau mengajarkan saya bahwa uang bukan segala galanya Semiliar pun Allah kasih kepada saya pasti Tidak bisa membeli hati orang tua saya Tapi Allah membelikan hati orang tua saya Dan keluarga besar saya sampai saya bisa diterima lagi oleh orang tua saya dan keluarga besar saya Ya Allah Mbak Amel, kedahsyatan sholawat membuat saya lebih tenang hadapi masalah Tutur kata, tindakan, dan pola berpikir sudah mulai ke arah yang positif Dengan sholawat saya selalu dilindungi dan lebih mau lebih banyak lagi belajar tentang sholawat dan Islam Agar saya bisa menunjukkan ke keluarga saya bahwa Allah SWT dan Islam mengajarkan umatnya dengan ajaran-ajaran yang paling baik Dan terbaik Amin Ya Rabbal Alamin Akhir cerita, terima kasih Mbak Amel mau membagi ilmu yang bermanfaat Sehingga saya bisa membawa hidup saya ke arah yang lebih baik, ke depan, dan selalu istiqomah Amin Itulah sedikit cerita tentang kedahsyatan buat hidup saya Dan Mbak Amel saya selalu doakan Mbak Amel selalu sehat Amin Banyak rezekinya biar saya menjadi inspirasi Saya khususnya dan mungkin biar bisa menjadi inspirasi Saya khususnya dan umum buat semua yang lagi terpuruk Mbak Amel ini singkat cerita saya Semoga saya bisa tesimoni lagi Saya akan share ke Mbak Amel Assalamualaikum Mbak Arfa, Masya Allah aku merinding loh bacanya terharu Semoga istiqomah ya Mbak, semoga mamanya sehat selalu Dan suatu hari bisa menemukan cahaya Islam Amin Terima kasih testimoninya, semoga menjadi motivasi untuk teman-teman Kemudian dijawab lagi Assalamualaikum Mbak Amel, makasih banyak Mbak sudah bales WA saya Jadi sedih lagi, Amin Amin Makasih Mbak saya minta doanya Mbak Amel biar saya selalu istiqomah Cobaan berat buat saya masuk Islam Mbak Amel Saya menikah di Tentang, sudah hamil anakku dalam kendungan dan aku disumpahi sama mamaku Dan sampai anakku dirujuk ke Makassar dan meninggal Saya dipisahkan dari anakku yang baru lahir sampai saya lari ke Makassar dengan pesawat Untuk ketemu anak saya Tapi dalam perjalanan saya, saya tidak ketemu Akhirnya anak saya sudah ketemu Sudah kaku dan kami bawa balik ke Fakfak untuk dikuburkan Sampai di Fakfak, anak saya dikuburkan Malamnya saya dibawa pulang ke rumah mama Saya lari dari rumah ke Makassar lagi Sampai satu bulan saya balik lagi Tapi tetap mama tidak mau terima saya Sedih juga saat itu Tapi sampai saya belajar sendiri tentang Islam melalui Youtube Dan ketemu Youtube-nya Mbak Amel Saya mulai mengamalkan sholawat Alhamdulillah urusan keluarga ku, hubunganku dengan mama Mulai membaik Tapi betul kata Mbak Amel Semakin kuat sholawat, semakin banyak cobaan Sekarang suami saya di PHK Jadi saya cuma sendiri kerja Tapi biaya kami belum tercukupi Karena hidup sudah susah Suamiku selalu marah sama Allah Dan tidak mau sholat lagi Sampai malam tahun baru 2022 Saya ajak untuk berdoa Semoga kita dikuatkan Tapi suamiku tidak mau Katanya mau berdoa bagaimana lagi Tetap hidup susah terus Sedih juga, tapi saya diam aja Dalam hati saya selalu yakin Allah selalu ada buat saya dan umatnya Dan ambanya mungkin ya Mbak, siapa Mbak? Mbak Arfa Makasih Mbak Amel videonya Selalu membuat saya bisa menjadi perempuan Yang selalu yakin Jalan yang saya ambil Tidak pernah salah Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala nyata untuk saya Amin ya rabbalah Amin Masya Allah Semoga Mbak Arfa Doain selalu suaminya Agar menemukan hidayah Allah Hingga bisa menjadi imam yang soleh Untuk Mbak Arfa Mbak Arfa Mbak Arfa Mbak Arfa Mbak Arfa Namanya mau disamarkan atau enggak Dan beliau bilang Enggak apa-apa Pakai namanya sendiri Terima kasih Mbak Amel Tesimoniku dibaca dan dibalas Mbak Amel Mbak Amel penyemangat saya Kalau sudah pusing Masalah utang dan masalah yang lain Saya selalu lihat Youtube-nya Mbak Amel Saya sudah mulai tegar Mbak Amel selalu diberi kesehatan Reziki berlimpah Amin ya rabbalah Amin Itu tadi kisah dari Mbak Arfa Seorang mu'alaf Yang ditentang sama keluarganya Khususnya sama ibunya sendiri Karena menjadi seorang mu'alaf Wajar ya teman-teman ya Wajar banget Jika itu terjadi pada keluarga kita Siapa sih gitu yang mau Gitu anaknya yang kita urusin Anak yang kita lahirkan Kita besarkan Dengan didikan Sesuai agama kita Kemudian Anak ini Berpindah keyakinan Pasti semua orang tua hatinya hancur ya Dan Kita doakan Mudah-mudahan Semuanya berjalan dengan baik Mbak Arfa Semakin diterima sama keluarganya Bahkan Hutang-hutangnya Mbak Arfa Juga dilunaskan sama Allah ya Itu sebenarnya pasti ya teman-teman ya Pasti Mbak Arfa Hutangnya lunas Yang penting Mbak Arfa Selalu istiqomah Yakin dengan pertolongan Allah Selalu berperasaan kebaik Dan kemudian Apa namanya Pasrah ya Pasrah Terus memantaskan diri Terus introvesi diri Jangan pernah lelah Bersolawat Karena memang ada nikmat Di setiap solawat Itu ada nikmat Walaupun kelihatannya Kita kayaknya capek Kayaknya susah Sakit Malu Kecewa Tapi disitu ada nikmat Teman-teman yang mudah Ngejalanin solawatan Pasti tahu Nikmatnya itu seperti apa Dalam bersolawat Ya Ketika kita Merasa tenang Merasa tegar Menghadapi setiap masalah Yang Allah berikan Setiap ujian yang Allah beri Kita merasa tenang Itu tuh nikmat banget Beneran Dan ketika semua itu Sudah kita lalui Pasti Pasti ada Solusi terbaik dari Allah Pasti ada jalan terbaik dari Allah Itu pasti Ketika doa-doa kita Belum terkabul Pertama Mungkin dosa kita Masih banyak Hancurkan dosa-dosa itu Dengan terus bersolawat Dan ketika kita bersolawat Ujian makin bertubi-tubi Ya Itu sebenarnya Kita udah mau deket tuh Sama pertolongan Allah Kok bisa gitu Karena gini Kita gak solawatan ya Cuma ujian aja ya Ketika kita merasakan rasa sakit Kecewa Sedih Marah Segala hal yang tidak enak Yang kita rasakan Itu kalau kita ikhlas Ngejalaninnya Itu menjadi penggubur dosa loh Jadi ketika kita bersolawat Dosa-dosa kita kan dihapus nih Kita setiap hari baca seribu Misalnya Dihapus sama Allah seribu Seribu dosa dihapuskan Kemudian kita kan berdoa Ya Allah Hamba pengen cepat lunas Utang hamba ya Allah Ya Allah Hamba pengen cepat ketemu jodoh ya Allah Hamba pengen cepat dapet pekerjaan ya Allah Itu doanya ya Kita tuh pengennya cepat Pengennya cepat-cepat dikabulin Oh yaudah Kalau memang pengennya cepat Dikasih ujiannya bertambah Ditambahin sakitnya Ditambahin sedihnya Ditambahin kecewanya Kenapa? Karena semua itu menjadi penggubur dosa Kesolawatnya cuma seribu nih Ya kan Dihapus puluh ribu Kalau mau cepat Harusnya baca solawatnya Misalnya lebih banyak lagi Dua puluh ribu misalnya Dua puluh lima ribu misalnya gitu ya Tapi kita gak sanggup Kita cuma sanggupnya seribu Sementara kita kepengennya cepat dikabulkan Maka sang Allah dikasih ujian tuh Yang dengan ujian itu Bisa menggugurkan dosa kita Ketika dosa-dosa kita gugur Karena ujian-ujian yang kita lalui Karena solawat-solawat yang kita baca Dan hal-hal ibadah-ibadah yang lain Maka semua tembok dosanya itu udah hancur Udah bener-bener hancur Baru deh dateng pertolongan Allah Yang memang udah dateng sebenernya Cuman kehalang sama dosa Kehalang tembok dosa Misalnya nih ya Kita minta Contohnya kita minta handphone iPhone 11 Pro Max ini Ini dosa nih Misalnya teman-teman ya Ini tembok dosa Udah dateng nih Ya Allah aku pengen mengerti handphone Ya Allah iPhone 11 Pro Max Udah dateng nih Udah dateng ke sini nih Cuman nih tembok nih Ini tembok dosa nih teman-teman nih Gak bisa Gak bisa kita terima Tapi ketika kita baca solawat Dosanya terhapus 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 Kemudian kita dapet ujian Ujian dari Allah Kita dikasih tambah kesedihan Ditambah kesusahan Ditambah Tambah banyak kesedihan kita Kita jalani dengan ikhlas Terhapus 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 Ilang dosanya Dateng deh Keterima deh Doanya pengen handphone Gitu loh ya Ilustrasinya seperti itu ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Mudah-mudahan bermanfaat Dan jadi motivasi buat teman-teman Doain ya Supaya Mbak Arfa selalu istiqomah Selalu dikuatkan iman Islamnya Sama Allah Karena ini ujiannya berat banget ya Bagi aku Bagi aku Untuk kisah Mbak Arfa ini Karena Mbak Arfa ini udah mu'alaf Ternyata Yang seharusnya suaminya bisa membimbing beliau Ternyata suaminya lagi Imannya lagi Lagi diuji gitu ya Lagi Udah lagi kecewa nih Sama ujian-ujian hidup Padahal seharusnya Suaminya Mbak Arfa yang lebih kuat Untuk menguatkan Mbak Arfa Tapi ya Itulah kehidupan ya Mudah-mudahan Mbak Arfa lah Yang bisa berdiri maju Untuk mendoakan suaminya Agar suaminya menjadi suami yang Sole yang nanti akan menjadi imam yang baik Yang sole buat Mbak Arfa gitu Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati